Viral, video seorang ayah di kecamatan Kota Situ Bondor nekat banting anak kandungnya sendiri. Rilaku tak senolong diduga di latar belakang di kegesalan suami karena ditinggal kerja istri ke luar negeri. Mengetahui hal itu, terlilis maharini, Menteri Sosial langsung mendatangi rumah korban KDRT tersebut. Inilah video viral di platform media sosial, terekam aksi seorang ayah bernama Sandi nekat membanting anaknya sendiri. Video durasi 9 detik ini dikirim oleh suaminya ke sang istri yang sedang bekerja di Singapura. Diketahui suami meminta uang kepada istri, lantaran ditinggal kerja dan dibebani mengurus buah hatinya. Mengetahui hal itu, Tri Risma harini, Menteri Sosial langsung mendatangi rumah KDRT di Kelurahan Patokan Situ Bondor. Risma meminta kepada Sandi agar tidak mengulangi kekerasan pada anak. Risma juga berjanji agar memenuhi permintaan Sandi, seperti memulangkan istrinya yang sedang bekerja di Singapura. Sekaligus mencarikan pekerjaan layak di Indonesia, sehingga dapat bersama-sama mendidih ke anaknya. Kita sudah coba cari solusi di mana insya Allah Pak Sandi sudah setuju, dia akan kerja di balai kami sambil dia belajar untuk bagaimana berusaha dan berdagang. Itu yang kita lakukan, nanti kalau tadi saya sudah sempat bicara dengan Bu Siti, dan Bu Siti pada prinsipnya karena memang harus ada penalti, apa namanya? Iya, sanksi seperti itu ya? Iya, penalti dari perusahaan itu. Nah, kami akan bantu nyoba nyelesaik, nanti akan kita bantu untuk nyelesaikan itu. Balita perempuan yang dibanting ayahnya sendiri saat ini terus dalam pantauan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri Sosial juga telah memberikan bantuan atensi rehabilitasi sosial, sejumlah nutrisi, mainan, dan kebutuhan pokok lainnya.